Guna menindak lanjuti keluhan petani yang terdampak serangan hamatikus, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Bangka Selatan akan menerjunkan tim untuk mengatasi hamatikus yang merusak padi petani. Menurut Kasih Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan atau TPH Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kebupaten Bangka Selatan, Nora Fitriani mengatakan, Sebelumnya penyuluh pertanian sudah melakukan pembinaan terhadap Poktan dan Gapoktan terkait penanganan permasalahan hama. Selain itu pihaknya juga telah memberikan bantuan berupa racun tikus kepada para petani untuk menanggulangi hama tikus tersebut. Kendati demikian dirinya mengakui dengan pemberian racun kurang efektif, sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke lapangan guna mencari solusi bersama petani untuk menangani tikus tersebut. Nora Fitriani menjelaskan, untuk luas sawah Desa Rias dan Trans Sidoarjo yang terdampak serangan hama tikus belum terdata secara keseluruhan. Dinas sendiri, pembinaan sudah dilakukan di kelompok petani dari KJF maupun bidang tanaman pangan dan horting kultural sendiri. Terus bantuan racun untuk hama tikus seperti Reden Bitsida juga sudah kami lakukan. Cuman mungkin kurang efektif mungkin ya untuk hama yang ada di Dasa Rias. Kalau kami dari Dinas Pertanian sendiri sebenarnya tidak menghancurkan pakai penggunaan strum, soalnya kan itu sangat berbahaya dan kalau mereka seandainya menggunakannya itu harus hati-hati kan. Takutnya bukan tikus, takutnya penggunanya sendiri takutnya kena strum. Belum bisa menyebutkan secara realnya datanya, soalnya kan laporan dari penyeluh juga belum ada. Kami harus hari ini yang mau memastikan berapa sebenarnya jumlah dampak sawah yang sudah terkena serangan. Nora Fitriani mengimbau agar para petani kompak dan secara serempak dalam menanggulangi hama tikus. Sehingga permasalahan ini dapat diatasi dan tidak hanya di beberapa titik saja. Dari Toboli, Bangkat Selatan, Eko Septianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!